Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Zoarcy Ayo Main. Pada video kita kali ini, saya akan membagikan pengalaman atau user experience selama bermain dengan Huangbo ZP. Serta akan mengulas 4 kekurangan dan 4 kelebihan dari Huangbo ZP. Simak terus videonya. Huangbo ZP ini adalah produksi dari Huangbo Toys yang pabriknya sudah didirikan sejak tahun 2003 di Guangzhou, Provinsi Cina. Nah, sejak diluncurkannya varian ZP ini di sekitar tahun 2019-2020, varian ZP ini adalah termasuk varian yang paling laris untuk skala 1 banding 10 4x4, teman-teman. Harganya yang jauh lebih terjangkau dan juga skalanya yang besar 1 banding 10, belum lagi dengan model ZP1001 pertama itu yang mirip banget dengan Traksas. Yang akhirnya lanjut juga untuk mengeluarkan ZP1005 dengan Decal Camel Trophy, teman-teman. Dan juga akhirnya mengeluarkan model-model lain seperti ZP1007 dan hingga ZP1009. Jadi ini adalah salah satu kenapa produk dari Huangbo yang serial ZP ini sangat diminati. Tetapi apakah harga terjangkau yang ditawarkan itu sesuai dengan kualitasnya juga? Nah, ayo sekarang kita langsung ulas saja kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan pertamanya adalah dari blok kemudinya nih, teman-teman. Jadi untuk blok kemudinya, steeringnya itu jadi kurang fatah untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Jadi mesti sedikit diberikan modifikasi dengan memberikan coakan pada ujung kemudian bagian dalam. Kekurangan kedua adalah dari shocknya nih, teman-teman. Untuk shock standarnya ini memang keras dan kaku banget. Mulai dari semua tipe ZP, dari yang ZP1001 hingga ZP1009. Jadi ini adalah salah satu part yang harus kita upgrade atau kita ganti ke yang lebih bagus, teman-teman. Untuk kelemahan yang ketiga adalah bagian hap rodanya ini, teman-teman. Karena bagian hap roda standarnya ini masih menggunakan plastik. Dimana dari batang asnya itu kan sudah metal atau logam. Ketika hap rodanya plastik, di sini sering banget dia aus dan akhirnya salah satu rodanya tidak bisa berfungsi atau berputar. Jadi salah satu triknya adalah mengganti hap roda yang plastik ini dengan yang logam. Untuk partnya itu sih sudah banyak, teman-teman, di marketplace ya. Nanti untuk link-linknya, semua part yang bisa di upgrade akan saya letakkan di deskripsi. Kelemahan keempat adalah servonya nih, teman-teman. Walaupun sudah standar IP64 atau anti-ciplatan air, justru bukan air yang membuat servo ini rusak. Melainkan adalah gearnya yang cepat banget aus. Jadi untuk teman-teman yang punya dalam keadaan standar ketika dimainkan beberapa saat, terkadang kita suka mengalami gangguan atau kendala di bagian servo. Jadi dia sudah tidak mau belok lagi, seperti sudah ada yang lost. Nah, jadi memang servonya, gearnya ini sangat-sangat lemah, teman-teman. Karena dia hanya mempunyai beban sekitar 3 kg. Jadi kayaknya terlalu berat untuk menggerakkan atau membelokkan ban standarnya. Jadi mau nggak mau, kita harus ganti servo atau upgrade servonya dengan menggunakan digital servo atau sekalian juga dengan bagian elektroniknya. Kelebihan pertama adalah dari harga. Kenapa nggak? Dengan harga Rp 1,1 juta, kita bisa mendapatkan RC skala 1 banding 10, 4x4 off-road. Kelebihan yang kedua adalah dari lampu-lampunya nih, teman-teman. Untuk mobil skala 1 banding 10 dengan harga Rp 1,1 jutaan, kayaknya belum ada yang menyamain huangbo ZP, teman-teman. Karena untuk lampunya, dia ada di lampu depan dan juga lampu belakang. Karena biasanya RC itu, untuk yang off-road kayak gini, biasanya lampu cuma di depan aja, teman-teman. Untuk lampu belakangnya itu, dia nempel di bempernya. Jadi nggak ada yang detil nih, teman-teman. Jadi untuk detil lampu, saya sih cukup apresiasi untuk huangbo ZP ya, karena cukup detil. Dan juga ada aksesoris tambahan juga untuk CP1009 yang merupakan lampu sorot di bagian atas. Jadi untuk detil lampu, itu keren banget. Kelebihan ketiga adalah dinamonya, teman-teman. Saya akuin untuk dinamo standar bawah ZP ini, yang beraset 5-4T ini cukup bandel. Jadi walaupun udah saya mainin di air, basah-basahan, ganti elektronik, ini masih tetap mumpuni. Nggak ada masalah sama sekali. Top! Untuk kelebihan yang terakhir adalah, mobil ini gampang banget di-upgrade, dan sepepat upgrade-nya itu banyak banget di pasaran, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mencari keasihkan sendiri dengan kutak-katik, meng-upgrade, itu saya rasa cocok banget. Karena kita bisa belajar sambil meng-upgrade mobil untuk menghasilkan performa yang jauh lebih baik. Jadi ini menurut saya sangat mengasihkan. Baiklah teman-teman, demikianlah video kita kali ini tentang user experience huangbo seri ZP. Kekurangan dan kelebihannya sudah saya berikan di video ini. Silahkan berikan komentar positifnya di kolom komentar. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan like dan subscribe channel ini untuk mensupport kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.